Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Lahawla wala quwata illa billah Pemirsa kita lanjutkan pembahasan mengenai Imam Mahdi Pemirsa perilaku seorang yang tidak didasari keimanan kepada Allah SWT dan ahli akhir dengan seorang yang hatinya diriputi keimanan Beda seorang yang mengimani adanya pahala dan siksa yang menatap jauh ke depan akan adanya timbangan langit bukan timbangan bumi adanya hisab akhirat bukan lantaran perhitungan dunia karena itu dia akan memiliki sikap hidup tersendiri akan terpancar padanya sikap istiqomah luas pandangannya dan memiliki kekokohan ilmu luas pandangan dan memiliki kekokohan ilmu teguh saat menghadapi beratnya hidup sabar tetkala musibah menderah yang diharapkan hanyalah ganjaran dan pahala dia akan benar-benar mengetahui dan yakin bahwa apa yang ada apa yang disisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah lebih baik dan kekal ini kita bisa lihat di ashrat as-sa'ah karangan Yusuf bin Abdillah bin Yusuf al-wabil halaman 27 sampai 28 inilah keimanan terhadap hari akhir seorang mu'min akan mengarahkan setiap langkahnya dalam kehidupan di dunia ini guna kehidupan di akhiratnya kelak dirinya mengharap dan senantiasa berupaya agar di hari akhir tak muncul penyesalan sebagaimana digambarkan ayat berikut agar jangan ada yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kesalahanku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah sedangkan sedangkan sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah atau supaya jangan ada yang berkata kalau Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa atau supaya jangan ada yang berucap saat melihat azab sekiranya aku dapat kembali ke dunia miscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik surat azumar ayat 56 sampai dengan 58 penyesalan tinggallah penyesalan kala hari akhir itu tiba tiada guna lagi penyesalan semua petaka itu terjadi karena diri larut dalam hawa nafsu menjauh dari nilai-nilai syariat setiap keterangan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dia tentang dia berupaya menampi apa yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi dia menampi menampi apa yang telah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya dengan alasan yang tidak rasional atau tidak masuk akal seakan-akan nilai islam hanya sebatas kapasitas akalnya sesuatu yang di luar akalnya dia tolak dan dia tentang meski itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya keimanan tidak ada lagi tertancap di hatinya dia sombong mendustakan keterangan keterangan Allah dan rasulnya bala kod ja ataka bala kod ja at ka ayati fakazzabat biha wasta wasta barta wakunta minal kafirin bala kod ja at kah ayati fakazzabat biha wasta barta wakunta minal kafirin bukan sedemikian sebenarnya telah datang keterangan keteranganku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyembongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir surah az-zumar ayat 59 seorang muslim harus mengedepankan keimanannya termasuk dalam mengimani tanda-tanda yang bakal muncul menjelang terjadinya hari kiamat satu diantara tanda-tanda itu adalah munculnya al-mahdi ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa al-mahdi akan muncul pada akhir zaman sebelum nabi isya alaihi salam turun dia seorang laki-laki keturunan ahlul bait melalui dia Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan agama dia akan berkuasa selama tujuh tahun pada masanya bumi ditaburi dengan keadilan sebagaimana kezaliman tempat sempat meliputi bumi sebelumnya umat merasakan nikmat di bawah kekuasaannya dan belum pernah ada kenikmatan yang dirasakan seperti itu bumi mengeluarkan tumbuhan langit mengguyuri dengan hujan kala itu harta diberikan tanpa batas ini kita bisa lihat di dalam kitab ashrat karangan yusuf bin abdillah al-wabil halaman 249 kemudian di dalam at-tazgiroh bi-ahwalil mautawwa umuril wa-akhiroh al-qurtubi halaman 517 al-mahdi yang diakini ahlu sunnah wal jamaah adalah seorang laki-laki yang bernama seperti rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama ayahnya seperti nama ayah nabi jadi dia bernama muhammad atau ahmad bin abdullah dia dari keturunan fatimah binti rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berasal dari hasan berasal dari al-hasan bin ali rudiallahu anhu menurut ibn kathir rahimallah dalam an-nihayah fi fitan wal malahim halaman 45 nama al-mahdi adalah muhammad bin abdillah al-alawi al-fatimi al-hasan berbeda halnya dengan siah al-mahdi di kalangan mereka adalah penghuni bangunan di bawah tanah yaitu imam ke-12 dari silsilah al-imamiah al-isna asyariah dia bernama muhammad bin al-hasan al-askari seorang imam al-mentazor yang ditunggu kemunculannya dari tempat persembunyiannya di samar lihat kitabul imamah wal-ra'ad al-al al-rafidah karya al-hafiz abu nu'aim al-ashab al-asbani al-asbahani al-imahullah halaman 116 maka dari itu sosok al-mahdi yang disebutkan oleh kalangan si'ah ropidah adalah sosok yang batil ini bertentangan dengan hadis hadis sahih sebagaimana dinyatakan oleh syekhul islam ibn taimiyah rahimahullah rasulullah sallallahu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari ibn mas'ud radiyallahu anhu andai tak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baikku atau dari ahli baikku yang namanya sama dengan namaku nama ayahnya sama dengan nama ayahku saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kejahatan dan kezaliman hadis riwayat termuzi Abu Daud dan Ahmad namanya sama dengan namaku nama ayahnya sama dengan nama ayahku menunjukkan bahwa Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam bernama Muhammad bin Abdullah bukan Muhammad bin al-Hasan bukan Muhammad bin al-Hasan jadi yang dikatakan Nabi ini yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Sallallahu alaihi wassalam bernama Muhammad bin Abdullah bukan Muhammad bin al-Hasan saya ulangin ya namanya sama dengan namaku nama ayahnya sama dengan nama ayahku menunjukkan bahwa Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam bernama Muhammad bin Abdullah jadi Al-Mahdi yang dikabarkan oleh Rasulullah ini namanya Muhammad bin Abdullah bukan Muhammad bin al-Hasan ini bisa kita lihat di dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah Finaqdi Kalami As-Siyah Al-Qadariyah Karya Sheikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Halaman 95 Orang-orang Siyah berkeyakinan bahwa Al-Mahdi tengah bersembunyi Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-As-Bahani Al-As-Bahani Al-Mahdi Mengutip pernyataan Al-Qulani Al-Qulaini seorang ulama terkemukasiah dalam kitabnya Al-Kahfi bahwa Al-Mahdi yang diakini oleh kaum siah terhalangi kemunculannya karena takut dibunuh lantas dia akan muncul dari dalam bangunan bawah tanah Samara ini bisa kita lihat di dalam kitab kitabul imamah wara'ad ala lofidoh halaman 116 berkata kaum siah yang meyakini bahwa Al-Mahdi menetap dalam bangunan bawah tanah Samara merupakan waham dan sekedar mitos jadi perkataan kaum siah itu hanya mitos ya dibantah oleh Ibnu Kasi rohimah huwah yang mengungkapkan dalam An-Nihayah Fil Fitan wal Malahim halaman 44 keyakinan orang-orang lofidoh Dungu yang menyatakan bahwa Al-Mahdi sekarang berada di bangunan bawah tanah Samara dan mereka akan menunggu munculnya pada akhir zaman nanti merupakan satu bentuk igawan yang hina dari setan sebab tidak ada dalil ataupun keterangan sama sekali baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah tidak pula dari akal yang sahih dan istihsan menukil pernyataan Sheikh Abdul Muhsin bin Hamid al-abad dalam risalah beliau al-radu al-radu ala man kazababil ahadith as-sahihah al-waridah fil mahdi wa aqidatu ahli sunnah wal-asal fil mahdi disebutkan bahwa jumlah sahabat yang telah meriwayatkan hadith adith tentang al-mahdi sebanyak 26 orang sahabat beliau pun menyebutkan nama-nama sahabat tersebut lantas diikuti dengan nama-nama para imam yang meriwayatkan hadith yang meriwayatkan hadith dan asal ucapan ulama salam tentang al-mahdi yang terdapat dalam kitab-kitab mereka sejumlah 36 orang imam bila beliau menyertakan juga nama-nama yang menulis kitab tentang masalah al-mahdi sesungguhnya tidak ada kaitan antara akidah ahlu sunnah dan ropidoh dalam masalah al-mahdi beliau juga menyebutkan bahwa hadith-hadith tentang al-mahdi berjumlah banyak yang telah dicantumkan oleh para penulis hadith hadith-hadith tersebut diungkapkan dalam bentuk mutawatir di kalangan jamah keyakinan yang wajib di kalangan ahlu sunnah dan selainnya seperti syariah menunjukkan kenyataan yang kuat dan tidak diragukan lagi berita tentang al-mahdi itu benar-benar akan terjadi di akhir zaman selain itu tidak ada kabar sama sekali secara hakikat yang kuat al-mahdi di kalangan ahlu sunnah wal-jamaah dengan akidah syiah sebab menurut keyakinan syiah al-mahdi yang akan keluar adalah mahdi al-muntazor yang ditunggu kemunculannya bernama Muhammad bin al-hasan al-askari dari garis keturunan al-hussein rohimallah rohimallah anhu saya ulangin ya menurut keyakinan syiah al-mahdi yang akan keluar adalah mahdi al-muntazor yang ditunggu kemunculannya bernama Muhammad bin al-hasan al-askari dari garis keturunan al-hussein rodiallahu anhu maka dari itu apa yang diyakini oleh kaum syiah ini secara hakiki tidak ada keyakinan mereka yang dinisbahkan terhadap al-mahdi menurut versi mereka tidak ada asal-usulnya secara hakikat al-mahdi yang menjadi keyakinan kaum syiah dibangun atas dasar akidah waham tidak nyata tidak ada wujudnya kecuali masalah keimah keimah mahan al-i bin abhi talib berlepas diri dari kaum syiah dan segala bentuk keyakinan mereka tanpa diragukan lagi lihat kitab imamah warrad al-ra'ad al-ra'ad saya ulangin ya lihat kitab imamah warrad al-ra'ad al-ra'ad al-hafiz ibu al-hafiz abu nu'aim al-as al-as bahadi laki dan ta'liq dokter ali bin muhammad bin nasir al-faqihi halaman 120 pernyataan seh abdul muhsin diatas cukup memberi penjelasan terutama terhadap kalangan yang menolak akan munculnya al-mahdi pada akhir zaman diantara yang menyatakan penolakan ini adalah muhammad rasid ridho dalam tafsir al-manar dia mengatakan bahwa hadis-hadis tentang al-mahdi saling bertentangan misalnya nama al-mahdi adalah muhammad bin abdullah sedangkan riwayat lain seperti dikatakan siyah imamiyah adalah muhammad bin al-hasan al-askari anggapan bahwa hadis-hadis al-mahdi itu kontradiktif muncul lantaran adanya riwayat-riwayat yang tidak sahih ada pun hadis-hadis yang sahih tidak ada pertentangan sama sekali asrat as-sha'ah yusuf bin abdillah al-wabil halaman 267 dan 270 jadi ini bisa kita lihat di dalam kitab asrat al-as-sha'ah asrat as-sha'ah karangan yusuf bin abdillah al-wabil halaman 267 dan 270 karena itu meyakini akan muncul lagi sebagaimana disebutkan oleh riwayat-riwayat yang sahih adalah sebuah kenisjayaan ini merupakan dari keyakinan iktiqad ahlus sunnah wal jamaah wallahu'alam ditulis oleh ustad abul faruk ayib syarifuddin pemirsa yang dirahmati Allah demikianlah secara singkat hal yang berkaitan dengan imam mahdi imam mahdi yang diimani dan yang dinantikan yang merupakan keyakinan dari ahlus sunnah wal jamaah yang nanti menjelang hari kiamat atau mendekati hari kiamat akan datang imam yang bernama al-mahdi sekian dulu dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya sendiri kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala lain kali nanti akan kita sambung lagi dalam video-video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton